Intro Sebanyak 33 kota di China berada di bawah lockdown COVID-19 dengan pembatasan sebagian atau penuh. Lockdown ini pun telah mempengaruhi lebih dari 65 juta warganya. Adapun, Pusat Teknologi Selatan China di Shenzhen akan mengadopsi langkah-langkah pembatasan antivirus berjenjang mulai Senin 5 September 2022. Shenzhen sendiri melakukan lockdown akhir pekan pada Sabtu 3 September 2022 lalu. Pejabat pemerintah setempat bersumpah akan mengumpulkan semua sumber daya yang tersedia, memobilisasi seluruh kekuatan, dan mengambil semua tindakan yang mungkin untuk membasmi pandemi. Sementara itu, kota metropolitan Chengdu di Barat Daya mengumumkan perpanjangan lockdown yang sebelumnya telah dilakukan sejak Kamis 1 September 2022. Chengdu dilaporkan akan mempertahankan pembatasan di sebagian besar kota dan akan melakukan lebih banyak pengujian massal hingga Rabu 6 September 2022. Selain itu, di daerah-daerah lainnya seperti distrik utama Fujian, Nanshan, dan Longhua akan menutup pusat hiburan seperti bioskop dan mengurangi kapasitas pengunjung restoran. Kemudian, di distrik Xinjin dan kota Kionglai, akan terus melarang makan di dalam ruangan, lalu kegiatan publik akan sangat dibatasi. Sebagai informasi, China terus berpegang teguh pada kebijakan nol-COVID yang ketat, bahkan ketika sebagian besar negara lain telah melonggarkan pembatasan dan memilih hidup dengan virus. Akibatnya, wabah baru telah menjadi risiko besar bagi China. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!